Oke, nah gitu Jangan kasih level 4 guys ya Nah, langsung nih gue, gak apa-apa Nah, habis itu dia nge-flanknya tuh Yo, kita bawa-bawa kelemahan hero Jarot guys Setelah ku searching-searching ini ada 3 Nah, yaitu CC, Damage Reduction, dan Burst Setelah ku telah ah dari 3 kelemahan itu Aku nemuin 2 metode ini guys Yang pertama kalian Build Damage Reduction Plus Spellnya Vengeance Kalau early kalian bisa beli Singlet ya Nah, ini kesannya untuk Double Damage Reduction dari Build dan Spell Yang kedua Build Burst sama Petrify Nah, ini kombinasi antara CC dan Burst Yang artinya gameplay kalian adalah Kombo sekali ciduk langsung meninggal guys Nah, ingat kalau ngombo Pastiin kalau ngombo skill 1, skill 3 Kenain tepi guys Contohnya kayak gini Ini bukan skill 3-nya mencong gitu Enggak Ini karena sengaja ditepatkan ke tepi Supaya maksimal skill 1-nya dapat tepinya juga Kurang lebih kayak gitu guys Aduh kecap lele guys Aku paling males kalau kecap ini main lele Maksudku kalau romper itu yang Yang tanky gitu loh guys Aku lebih suka romper yang kuat Kita lawan DROT disini guys Nah, DROT itu Early King MGM pasti dia Ngemerahin bar-nya dulu Bar-nya biar merah dulu Nge-stack dulu ke jungle kan Jadi dia pasti telat ke lane ya Otomatis Langsung Bersihin guys Langsung buang skill 1 Kalian mojok kesini Dia pasti datang dari sana Sekarang Skill kalian udah ready First plot guys Nah, gitu Itu kenapa harus mojok kesana bang Nah, itu gunanya untuk ngulur waktu Supaya DROT-nya itu jalannya Ke kita itu agak jauh Sehingga Waktunya cukup untuk Skill 1 kita itu ready lagi Karena Kepake pertama Buat nge-clear lane tadi kan Kayak gitu Itu perhitungan waktu guys Ini langsung kalian clear lagi Tunggu dia datang dari Oh Dia masih level 1 Pasti gak berani kan Kita ke tengah guys Kita ke tengah Nah, ini mati Leslie Tunggu ilang Ilang guys Sudah kita balik lane ya Habis itu Dia masih level 2 Dia kalau kalah level Kalian gas lagi guys Gas terus Patrick Ambil jarak dulu guys Set Kalian kalau ditempel Kayak gitu Langsung ambil jarak Sambil skill 1 guys Habis itu langsung skill 3 set Wah haram banget Matilda guys Kalian lihat terbangnya Jauh banget gitu Nah, dia datang lagi Kita masih full combo ini guys Apa yang harus dilakuin bang Langsung sikat ya Jangan kasih level 4 guys ya Ingat kombonya Dia akan ayam tepi Udah gak bisa lepas nih guys Matilda Barat itu terlalu OP Mundur-mundur cap Aduh kan Baksi aku aja Dijadi bubur Sudah dapet-dapet aku guys Mundur-mundur Kita belum bisa lawan dia guys Kita bodoh si halberd Dirotnya otw si halberd juga Nah, kalau dia udah level 4 Di dirotnya guys Nah, kalian hati-hati nih Kalian di combo bisa langsung mati kan Kalian Kalau belum punya petrify Jangan nongol dulu guys Kalian main rumput Kayak main assassin lah Kalian main rumput Sini Sambil nunggu petrify Kalian ready Pastiin Harus bawa petrify dulu Biar aman Nah, si dirotnya juga main rumput ini Karena kalau dia ini Langsung kita sikat Nah, udah ready kita Langsung sikat ini Dia muncul Kita langsung lompatin guys Waduh, gak jadi guys Ragu guys Kayak kejauhan gitu loh Kalau dia maju Kita bawa ketor Sabar dulu guys Sabar dulu guys Nah, baksia Sabar dulu Kita nunggu momen untuk Nge-combo dia ini Nah, ini bisa ini Set Nah, langsung nih Gak apa-apa All in gak apa-apa Yang penting dia habis gitu loh Daripada kalian pelit-pelit Skill Tapi gak dapet apa-apa gitu Langsung Kalau main burst itu Emang kayak gitu guys Mainin combo Full combo Meninggoy Cabut gitu loh Daripada Intinya itu main Yuzhong Damage Petrify itu Daripada kalian yang di Petri Mending kalian yang Metri Siapa duluan yang Metri Dia yang menang gitu loh Intinya gitu guys Kalian manfaatin Rumput bener-bener ini Ini 4 kill Dirot semua guys Ini PRnya itu ada di Barat sama Matilda ini Nah, ini combo yang Termasuk haram guys Ada pertempuran disana guys Oh, dirotnya bantu kayaknya guys Kita langsung clear Baru kita ikut bantu juga Oke Oke Kena Oh, gak kena Nice Kecap Flicker Wah, Baxia nya gak selamat guys Baxia pun diinjek-injek loh Sama Barat guys Padahal niatnya ini Mati kalau nak Wah, kabur dia Trauma dia pak Nah, gini Padahal niatnya itu ambil Baxia Untuk ngontor si Barat ini guys Ternyata gak kuat ya Atau mungkin butuh ini ya Supportnya Harus kayak healer juga gitu mungkin guys Kita bisa ini Aduh ada ini guys Dinosaurus guys Kita mundur dulu ya Ada bapaknya soalnya guys Nah bisa ini Ada maknya juga guys Waduh Ini mau ngapain ini Mau ambil rapat apa bagaimana ini Ini masih Ini ya Kita masih punya combo guys Jadi ketemu lagi Waduh Dihabisin terus Baxia Kalian lihat Nah kita Nah kita Encernya dirot guys Ini gak usah di Petri Mati guys Nah Habis itu kalian cuekin Cuekin Matilda sama Baratnya itu Karena Belum bisa guys Kita butuh yang namanya Siabat untuk lawan Diana Udah jadi nih Karena menurutku itu Untuk early nya itu Untuk Melawan Barat ini Ya dicuekin dulu Waduh Santai guys Kita pura-pura balik dulu Disini Nah Padahal kita healing Sampai Pak kita balik guys Set Kalian lihat Damage dulu Monster Kill Sakit Sakit banget guys Ini siapapun Dikobo mati Kecuali Barat sama Matilda Sekali jelep Langsung Pes gitu loh guys Kalau kalian main Usung damage Langsung pistol Nah ini udah Dapat musuh guys Udah pistol Udah enak banget Lawan Barat Barat Ngajak bertempur Terus ini guys Musuhnya Kita injernya Yang belakang Hatir ya Nice steal dulu guys Back 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 Nice Wah ini agak Ini guys ya Agak sulit Kalau kita itu Dipaksa Ngebunuh Depannya Gak bisa Susah Kalian Usung damage Tetap harus Incernya Backline ya Tapi lebih hati-hati Itu Masuknya Jangan langsung Duluan Kalau kalian Masuk duluan Kalian dipok Habis-habisan Di free hit Langsung Hilang Nunggu Momen dulu Biar bertarung Dulu Baru kalian Nagain Jangan Buka war Pakai naga Kalau Buka war Pakai naga Masalahnya Kalau kalian Ulti itu Kelihatan Di map Ulti itu 3 2 1 Sikat bang Nah Option 1 Sikat Ada Leslie Sikat Nice Awas Dirot Awas Dirot Awas Dirot Dirot Masih Lalu combo Guys Kita hati-hati Dirot Disitu Dia pasti Ngeflank Lewat sini Nah Lewat depanku Ini Oh Enggak Dia Di mana Oh Dia Sana Oh Dia Lewat Belakang Sat Nice Awas Wah Dia ngeflanknya Tuh Luat Sana Tidak Kuduga Ternyata Kukira Lewat Situ Dia Muter Lewat Belakang Emang Xp Lander Itu Kalau Sama Sama Paham Itu Ngertilah Pasti Mereka Itu Nyari Jalan Buat Ngeflank Masuknya Lewat Mana Apalagi Yang Typical Damage Ini Gak Bisa Kita Main Front To Back Itu Gak Bisa Pasti Ditembakin Sama Hero Range Musuh Oh Balik Lagi Pak Ngapain Dia Nggak Lihat Build Kua Bagaimana Ini Dia Nihat Ngepok Ngepok Guys Tapi Salah Ini Yusong Damage Bro Sekali Lompat Langsung Hilang Udah Gameplaynya Udah Kayak D-Rod Sekali Lompatin Musuh Langsung Hilang Sabar Dulu Sabar Dulu Ya Seperti Yang Kalian Tau Kan D-Rod Itu Lemah Karena CC Karena Burst Sama Damage Reduction Tadi Nah Ini Kita Pakai Kombinasi CC Dan Burst Udah Nggak Sempat Nyerang Tebel Banget Ini Pak Ini Melegenda Guys Kalian Lihat Nah Ini Biarin Itu Aku Pakai Singlet Satu Ya Habis Itu Beli Damage Lagi Singlet Udah Cukup Satu Karena Singlet Itu Termasuk Damage Reduction Disini Jadi Kupake Nanti Kalau Udah Jadi BOD Singlet Aku Ganti Motol Uh Leleku Udah Sakit Juga Ini Untuk Kita Masih Lama Loadnya Udah Situ Nah Mati Lagi Drot Satu Kalian Lihat Damagenya Untuk 2 1 Sikat Bang Sikat Belakangnya Guys Nice Tinggal ini Tinggal mati Lada aja Nggak bisa Defense Sikat Nice Kurang lebih Kayak gitu Cara Hunter Wah Kalian Lihat Guys Di Tep